Intro Wanita yang mengalami kehamilan pertamanya mungkin akan berpikir bahwa ada masalah dengan kandungannya saat terjadi kontraksi yang belum pada waktunya atau berpikir kelahiran akan segera tiba Terkadang kontraksi tidak selalu berarti Anda akan melahirkan tetapi itu bisa menjadi cara tubuh Anda mempersiapkan diri untuk melahirkan Nah sekarang agar Anda tahu kapan saatnya kelahiran akan benar-benar tiba simak saja dan pahami arti dari jenis kontraksi yang akan saya sampaikan Nomor 1 adalah kontraksi awal Ada beberapa wanita yang mengalami kontraksi sepanjang kehamilannya bahkan selama trimester pertama Jika ini terjadi, tubuh Anda mungkin hanya menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibarengi dengan kehamilan Kontraksi awal bisa disebabkan oleh peregangan nigamen yang mengelilingi rahim atau bisa juga disebabkan oleh sembelit, kembung, dan dehidrasi Untuk mengurangi terjadinya kontraksi akibat sembelit, kembung, atau dehidrasi pastikan nutrisi terjaga dengan baik dan minum air putih yang lebih banyak Jika kontraksi awal Anda disertai dengan pendarahan, bercak, atau sakit perut sebaiknya segera konsultasikan dengan ahlinya Nomor 2 adalah kontraksi prematur Kontraksi prematur yang terjadi secara bertubi-tubi setelah minggu ke-34 dikenal sebagai kontraksi Brackton-Higgs Kontraksi Brackton-Higgs ini biasanya merupakan cara tubuh mempersiapkan diri untuk persalinan Kontraksi ini pada umumnya tidak menimbulkan rasa sakit dan menghilang dengan sendirinya Tetapi jika kontraksi terasa nyeri atau terjadi secara berkala setiap 10 menit atau kurang dari itu kemungkinan akan mengalami persalinan prematur Jika itu terjadi, segeralah periksakan ke klinik terdekat Nomor 3 adalah kontraksi setelah berhubungan badan Pada beberapa wanita mengalami kontraksi segera setelah berhubungan badan atau setelah mengalami orgasme dan hal itu normal-normal saja Aktivitas itu tidak akan meningkatkan risiko persalinan prematur maupun persalinan reguler Kecuali jika Anda mengalami kehamilan dengan komplikasi seperti preeklampsia Nomor 4 adalah kontraksi nyata Kontraksi sesungguhnya atau nyata jauh lebih intens dan seringkali lebih menyakitkan Kalau sudah merasakan seperti itu, mulailah mencatat berapa lama kontraksi Anda berlangsung dan juga lamanya waktu di antara setiap kontraksi terjadi Jika kontraksi terjadi secara berkala dan rentang waktu antara setiap kontraksi semakin pendek itulah saatnya Anda harus mengunjungi rumah sakit atau klinik persalinan Setelah Anda tahu jenis-jenis kontraksi dan artinya diharapkan Anda tidak akan gugup saat menghadapi kontraksi yang terjadi sebelum HPL Terima kasih telah menonton!